Intro Oke biar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali tonton yang bersama saya Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya Cara mengatasi memori penuh ya Tanpa harus menghapus aplikasinya teman-teman ya Nah jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami memori penuh Kemudian kita tidak ingin menghapus aplikasinya Disini ada beberapa trik ya buat teman-teman semua Agar untuk hp kita juga tidak ngelag teman-teman ya Nah disini biasanya setiap aplikasi memiliki yang namanya adalah Victor Charge ya Jadi tanpa kita menghapus aplikasinya pun Kita bisa menyisakan ruang dari penyimpanan kita Nah caranya seperti apa Jadi misalkan sebagai contoh ya Jadi kita tidak ingin menghapus aplikasinya ya Agar penyimpanan kita tidak penuh ya Jadi kita bisa cek untuk aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan Nah misalkan seperti ini ya Misalkan seperti aplikasi Oppo ya Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin Agar untuk penyimpanannya tidak penuh ya Tanpa menghapus aplikasinya Nah disini di setiap aplikasi yang teman-teman gunakan Bisa teman-teman tekan saja untuk aplikasinya Disini kita cek di bagian info aplikasi ya Kemudian teman-teman bisa cek di bagian hapus charge Nah jadi disini ada sampah dari aplikasinya Teman-teman bisa hapus saja Agar penyimpanan kita tidak penuh lagi teman-teman ya Jadi setiap aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan Kita hapus charge-nya saja teman-teman ya Jadi kita tanpa menghapus aplikasinya Nah misalkan seperti aplikasi Oppo seperti ini Kita tekan kemudian kita cek di bagian info aplikasi Nah disini teman-teman bisa hapus charge-nya saja Teman-teman bisa cek ya Jadi charge-nya saja mencapai 68,2 MB Nah disini kita hapus saja Agar untuk file dari memori kita juga tidak penuh ya Nah jadi dengan istilah adalah penyimpanan kita penuh Tanpa harus menghapus aplikasi Kita bisa hapus charge-nya saja teman-teman ya Jadi jika teman-teman tidak ingin menghapus aplikasinya Ketika memori penyimpanan penuh Kita bisa hapus charge-nya saja Nah disini teman-teman juga bisa versi lengkapnya Teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan Kemudian disini kita cek saja di bagian manajemen aplikasi ya Nah disini teman-teman bisa cek di bagian daftar aplikasi Nah disini teman-teman bisa di cek saja untuk aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan Biasanya akan banyak charge-nya teman-teman ya Dan itu akan mengurangi dari jumlah pemakaian di bagian penyimpanan memori kita Nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya ya Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitaan terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam, selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax